Kita mulai. Kita akan mengalihkan dua bilangan pangkat tinggi. Contohnya sebagai berikut. Kita tulis 4 pangkat 5. 4 pangkat 5 kali 5 pangkat 9. Kali 5 pangkat 9. Nah, kenapa disebut pangkat tinggi? Oleh karena pangkatnya ini atau eksponennya baik 4 maupun 3 itu lebih dari 2. Lebih dari 2. Jadi kita sebut saja ini adalah pangkat tinggi. Nah, sekarang kalau kita mengalihkan 4 pangkat 5 itu kan sama dengan kita mengalihkan 4 kali 4 kali 4 sebanyak 5 kali. Kemudian kalau 5 pangkat 9 ya sama seperti tadi. Yaitu 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 dan seterusnya sebanyak 9 kali. Jadi kita bisa bayangkan, andekata kita tidak mempunyai trik bagaimana caranya mengalihkan bilangan-bilangan yang pangkat tinggi itu. Oleh karena itu salah satu triknya sebagai berikut. Jadi, 4 pangkat 5 kali 5 pangkat 9 itu akan kita kalikan. Sebagai berikut. Kita tahu bilangan 4 itu adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, kemudian 5 pangkat 9 itu juga 2 pangkat 2. 5 pangkat 9 itu juga bilangan pangkat tinggi. Nah, kita ubah 4 ini menjadi 2 kuadrat. Menjadi 2, 4 ini kuadrat. Kemudian ini dipangkatkan 5. Hmm, gitu. Terus, 5 pangkat 9 kali 5 pangkat 9. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Nah, 2 kuadrat pangkat 5 itu sama saja dengan kalau sebuah bilangan yang berpangkat, kemudian dipangkatkan, maka pangkatnya itu dikalikan. Jadi, dari sini akan kita dapatkan bahwa 2 pangkat 2 dipangkatkan 5 itu adalah 2 pangkat 10. Tuh, kita bayangkan 2 pangkat 10. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 10 kali. Kemudian, dikalikan dengan 5 pangkat 9. 5 pangkat 9 juga begitu. 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 9 kali. Nah, kemudian kita lihat ini. Kita lihat ini ya. Bahwa 2 pangkat 10 itu artinya, artinya kita bisa menubah menjadi sama dengan 2 kali 2 pangkat 9. Gitu kan? 2 kali 2 pangkat 9. Kemudian, kalikan dengan 5 pangkat 9 kali 5 pangkat 9. Gitu. Jadi, bentuknya sekarang 2 kali 2 pangkat 9 kali 5 pangkat 9. Ini 2 ya. Ini 2. Nah, kemudian kita ubah menjadi bagaimana? Jadi seperti berikut. Ini 2. 2 yang ini. Kemudian, 2 pangkat 9 kali 5 pangkat 9. 2 pangkat 9 kali 5 pangkat 9 itu bisa ditulis sebagai 2 kali 5 pangkat 9. Begitu ya. Jadi, kita ulang. Ini dari 2 pangkat 10 diubah menjadi 2 kali 2 pangkat 9. Ini 5 pangkat 9-nya tetap. Nah, sekarang ini 2 pangkat 9 kali 5 pangkat 9 itu sama saja dengan 2 kali 5 pangkat 9. Begitu. Sekarang, kita lanjutkan. 2 kali ya. 2 kali 2 kali 5 itu 10 pangkat 9. Nah, sehingga kita sekarang tinggal mengalihkan 2 kali 10 pangkat 9. Kalau kita ubah ke bentuk lain, akan menjadi sebagai berikut. 2 kali 10 pangkat 9. Nah, itu ya. Nah, sekarang. Dari 2 kali 10 pangkat 9, ini 10 pangkat 9 itu bagaimana? 10 pangkat 9 itu ya 10 kali 10 kali 10 sebanyak 9 kali. 9 kali. Jadi, 10 pangkat 9 itu adalah 9 kali. Tetapi kita ingat begini. Kita ingat bahwa kalau 10 kuadrat itu kan sama dengan 100. Ya kan? 100. 10 kuadrat itu 100. Kalau 10 pangkat 3 itu adalah 1000. Begitu. Jadi, kita bisa lihat di sini bahwa kalau 10 di pangkat 2 itu sama dengan angka 1, 0-nya 2. 10 pangkat 3 sama dengan angka 1 ya. 0-nya 1, 2, 3. Jadi, kalau misalnya lagi 10 pangkat 4 itu akan didapat angka 1, 0-nya berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Gampang kan? Gampang. Mudah. Jadi, kalau melihat ini, kita bisa terapkan di sini. Bisa terapkan di sini. Jadi, 2 kali 10 pangkat 9 adalah 2 kali angka 1, bilangan 1, 0-nya berapa? 9. 0-nya 9. Sehingga kita akan dapatkan 2 kali angka 1, 0-nya 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, 10 pangkat 9 itu 1 miliar. 1 miliar. Sehingga kalau 2 kali 1 miliar, ya 2 miliar. Jadi, ini sama dengan 2, 0-nya 9. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, jadi kembali ke soal di atas. 4 pangkat 5 kali 5 pangkat 9 itu adalah 2 miliar. Mudah kan? Nah, yang perlu diingat itu kembali ke sini. Kalau 10 kuadrat, itu kita tahu 100. Kalau 10 kuadrat, itu angka 1, 0-nya 2 buah. 0-nya 2 buah. 1, 2. Kalau 10 pangkat 3, itu 1000. Yaitu, angka 1, 0-nya 1, 2, 3. Mudahnya begitu. 10 pangkat 4, itu adalah angka 1. Angka 1, 0-nya 1, 2, 3, 4. Nah, kita terapkan di sini. 10 pangkat 9, itu ya angka 1. 0-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan bilangan, angka 1, 0-nya 9, itu 1 miliar. Nah, sekarang, oleh karena ini 2 kali sekian, maka ya 2, 0-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, 4 pangkat 5, soal di atas tadi, ya. 4 pangkat 5, kali 5 pangkat 9, adalah 2 miliar. Begitu. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat, karena semua Anda adalah hebat.